mulai buka dari jam berapa? sekitar jam 5 atau jam setengah 6 sore lah kalau saya siap dari rumah? jam setengah 5, itu sudah ready, berakat ini bukanya berapa tahun? sudah berapa tahun? dari 2011 sampai ke 2022, sekitar 11 tahun 11 tahun? 11 tahun awal-awal buka dulu susah dah sih kayak cari pelanggan awal buka dulu merintis di Jelutung di Jelutung 2 tahun gak dapet apa-apa cuma dapet anak 2 kok bisa dapet anak? iya kak oke ya kak? dulu buka, awal buka di Jelutung beli warung orang, ganti warung orang oh gitu karena disana persaingannya kelihatannya agak prospek kelepannya gak ada jadi pindah ke sini, 2011 tahun baru tuh, buka di Jelutung 1 tahun 2011 awal buka sih pendapatan sekitar 400-500 lah semalam? semalam kesulitan awal ngerintis dulu apa? modal modal ya? modal kenapa akhirnya berpikir untuk buka nasi udu? karena gak punya ijazah jadi ya kita ada skill kita di nasi udu lah oh sejauh ini jualan tuh kalau paling dikit bawa semalam tuh berapa nasi? 10 kilo 10 kilo beras tuh 10 kilo ayam sekitar 35 ekor itu habis? kadang sisa iya ya? gak selalu habis kalau belanja ke pasarnya tuh jam-jam berapaan? kita belanja sekitar jam 1-2 lah tapi kita di pasar sudah ada memanjakan jadi kita tinggal ambil aja oh sudah punya langganan sudah sudah berarti tiap hari tuh tinggal ambil iya ambil buang nota bayar nah setiap hari ayam juga diantar ke rumah kalau ayam nah untuk lapak sendiri ini bayar per bulan atau gimana? per bulan itu per bulan sekitar 800 itu sama air sama lampu oh sudah sekilain sama listrik iya sama sewa narokropa juga bayar itu di belakang hah? iya cuma narokropa doang bayar itu di belakang berapa? nah sekitar sebulan itu 150 oh beda lapak ini sama belakang itu ini pan gerobak ada? 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 bisa lu masih ingat gak berapa? modal awal sekitar 6 juta 6 juta? itu sudah siap jualan? siap itu 6 juta itu awal buka tuh modal tuh hutang hutang sama temen karena modal nekat modal nekat? iya karena warung yang di jual itu gak jalan dan tempat gak disewakan lagi akhirnya kayak mana caranya biar bisa jualan cari pinjaman lah ada temen yang minjemin 6 juta berarti pernah gagal? pernah gagal dah sih? usaha sebelumnya pernah gagal dah? eh gagal sih cuman gak berjalan gitu gak berjalan? gak berjalan jalan di tempat lah jika cuma dapat makan sama dapat belajar ke besok jadi kan kalau dipersurusin kayaknya terus di depannya gak jalan kan? kalau sekarang punya berapa cabang? kalau warung satu cuman kalau cabang itu sekitar 4 lah itu tapi dipegang sendiri-sendiri oh gitu jadi karyawan kalau udah bisa biasanya langsung buka sendiri selain nasiudo tuh menunya kita apa aja? cuman nasiudo sih cuman launya ada 4 macem ayam, bebek, ayam kampung, lele sama hati ampelah yang paling banyak diminati? ayam biasa sama lele ayam biasa sama lele ya? itu bawa tuh biasanya satu malam berapa banyak? kalau lele biasanya 3-4 kilo bui bui penghasilan tuh minim-minimal dalam semalam tuh berapa? kalau lagi sepi hujan biasanya tuh sekitar kalau 1 juta lebih lah lebih ya? mas lihat sini mas ini loh 5 6 4 6 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 9 9 10 9 10 11 11 12 11 12 13 12 13 13 14 15 15 15 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.